Halo assalamualaikum teman-teman welcome back to my YouTube channel Sivya Sandi Rofia Oke Jadi sesuai dengan thumbnail dan juga judul yang udah kalian lihat dan baca sebelum masuk ke video aku ini Jadi aku di video kali ini mau bagi ataupun share hasil aku setelah nge-review salah satu produk skincare dari brand Royal Paris Jadi aku pake salah satu skincare-nya baik dari tonernya dan juga AdSense-nya teman-teman Nah jadi aku gunain dua produk skincare ini hampir dua bulan lebih lagi tuh Pokoknya aku pake dari bulan Desember dan sekarang udah masuk bulan Februari udah cukup lama ya Dan aku bakalan kasih tau kalian gimana responnya di kulit aku yang kulit aku sendiri tuh jenisnya jenis kulit kering gitu Buat teman-teman yang jenis kulitnya sama kayak aku bisa jadi ini referensi untuk kalian Nah jadi aku satu-satu nge-reviewnya ya dari tonernya dulu nih Jadi aku tuh sedikit cerita aku tuh gak sengaja beli guys Gak sengaja beli dua botol sekaligus Jadi tonernya dua si AdSense-nya juga dua Jadi kayak gak sengaja gitu bukan karena sengaja Karena ini pertama kali aku nyobain produk ini kan Takutnya gak cocok di kulit aku atau gimana Dan alhamdulillahnya teman-teman dua produk ini bener-bener gak ada masalah sih di wajah aku Bener-bener cocok alhamdulillah ya Karena aku takut banget kalau gak cocok kayak bakal mau bazir banget gitu Lebih banget ya sih Nah jadi untuk yang pertama nih si tonernya ini Dari segi packagingnya Elegan ya keliatan mewah sih menurut aku Dan simple Dan untuk tampilan depannya kayak produk-produk lainnya Dia tuh kayak gambar Untuk nama layar palisnya Terus juga ada tulisan Whitening and Moisturizing Toner Terus juga untuk di bagian di belakangnya ini Kayak ada cara pakainya Kandungannya Iponya Terus ada Expired-nya Tanggal berapa Ini masih lama banget Expired-nya ya 2023 Masih lama banget Dan aku beli yang isi 200ml Dan selama 2 bulan ini Aku tuh cuman makainya habis segini guys Nah tapi memang aku orangnya tuh Kadang kelukaan Kadang lagi pengen Pakai gitu Jadi gak terlalu rutin banget sih pakai ini Nah jadi untuk tutupnya Ini puteran kayak gini ya Jadi kayak Gini Gimana sih namanya Kayak gini puteran kayak gini Dan dia kalau pakai di Kayak gitu Untuk tutupnya sih aman Dia gak merendes Aman Gak netes-netes Nah untuk kandungannya sendiri Jadi White Expert Whitening and Moisturizing Toner Baru Dengan agen Pengelupasan dan bahan Peeling Pro exploit Untuk membantu Melicinkan Dan menghaluskan kulit Plus kombinasi Melano block Dan vitamin C Jadi ini ada Vitamin C-nya Terus Untuk mencerahkan kulit Dan meratakan Tona atau warna kulit Nah jadi Untuk cara pakainya Sama kayak Tona-toner lainnya guys Kayak disapuin aja Di kulit kita Pakai kapas Gitu Sebelum kalian pakai AdSense Gitu Gitu Nah Untuk aku sih Menurut aku ya Setelah aku pakai ini Ngerasa banget sih Wajahku kayak Lebih licin banget Kan tadinya Kayak kelihatan Pori-porinya Besar-besar gitu Nah jadi Setelah pakai ini Kayak kelihatan licin gitu Kayak pori-porinya tuh Lebih kecil Itu kerasa banget sih Dan Alhamdulillahnya Di kulit-kulit aku tuh Cocok gitu Pokoknya enak banget Dingin juga Teksturnya sih Kayak air Kayak air Dia Gak terlalu lengket Banget Dia pokoknya kayak gitu lah Teksturnya Em Pokoknya keseluruhan Aku suka dengan ini Oke next Selanjutnya Aku mau nge-review AdSense-nya Seperti yang udah Aku kasih tau kalian tadi Aku tuh gak sengaja Kebeli 2 toner Dan juga 2 AdSense Nah untuk botol yang ini Yang udah aku pake selama 2 bulan Dan baru habis segini guys Masih banyak banget kan Menurut aku sih hemat banget Make ini Karena aku juga Makenya dikit-dikit Dan untuk Yang satu ini Belum pernah sama sekali Aku buka Masih disegel plastik nih Jadi aku mau ngabisin dulu yang ini Baru aku pake yang ini Oke jadi aku mau nge-review Dari segi packagingnya dulu Packaging luar Aku kasih nilai 100 Buat Layar Paris Karena aku suka banget Dia aman banget Kenapa? Karena dia gak cuman dikardusin doang Masih dilapisin sama plastik mica Jadi kalo misalkan Kardusnya kena air Ataupun kena cairan-cairan lainnya Dia masih aman lah ya Karena masih dilapisin sama plastik Suka banget sih aku Nah untuk tampilan depan Kayak produk-produk lainnya Dia dikasih Apa sih? Gambaran Isi produk di dalamnya itu kayak apa Ada tulisan Crystal Micro AdSense Smoothing plus Radiance Nah untuk tampilan samping Tampilan belakang Itu kayak ada kandungan Produknya itu apa aja Terus cara pakeinnya apa Nah aku mau disebutin Apa sih kandungan-kandungannya Dan untuk ada bahasa ilmiah Atau bahasa Inggris Kalo ada kesalahan pengucapan Aku minta maaf ya Sebelum aku bacain Aku minta maaf dulu Karena aku juga Belum pandai berbahasa Inggris Masih tahap belajar Oke Jangan Jets aku Oke Yang pertama Itu bahan aktif pencerah kulit Itu Silicic acid Membantu menyamarkan pori Dan menjaga kehalusan kulit Menurut aku Selama aku ngerasain Selama 2 bulan ini Aku ngerasain banget sih Bener-bener ngecilin pori-pori aku Dan kayak kulit lebih halus aja gitu Pokoknya Memang sesuai dengan Keterangannya Terus Yang kedua tuh Mild exfoliating Haps Itu membantu Mengangkat sel kulit mati Dan membuat kulit lebih cerah Kalo cerah sih Aku gak terlalu Lihat yang bener-bener cerah ya temen-temen Karena sesuatu itu tuh Butuh proses Dan aku Menurut aku Selama 2 bulan pemakaian Dan ini Belum keliatan Cerah banget tuh Belum Tapi gak tau Kalo misalkan aku habisin Satu botol ini Mungkin keliatan cerah Kayak nampak gitu loh Nah Untuk kekuatan legendaris Centella Asiatica Ini tuh bahan yang dikenal Dan dapat menyembuhkan luka Membantu meningkatkan Elatisitas kulit Menghaluskan kerutan Dan garis-garis Halus Nah Kalo menghaluskan kerutan Sama garis-garis halus Kayaknya butuh proses juga temen-temen Dan alhamdulillahnya sih Aku belum ada kerutan ya Atau kasat mata Gak tau kan ya Pokoknya Aku ngerasa belum Ada kerutan Mungkin kerutan dikit-dikit Tapi ya Menurut aku problem guys Karena masih kasat mata Nah untuk terobosan tekstur terbaru Terasa ringan Dengan tekstur seperti air Mudah meresap Dan melembabkan kulit Tanpa terasa lengket Nah untuk bagian yang ini Aku ngerasa sih ringan Emang ringan Tapi kalo Gak lengketnya Aku kurang setuju Karena ini masih Termasuk lengket di aku sih Dia gak bener-bener kayak Air Air sama sekali Gak lengket di tangan Aku enggak Tapi masih ada Kerasa lengket gitu Di tangan Tapi dalam keseluruhannya Aku suka banget Essence-nya Bener-bener Ngalusin Wajah Kayak Sebening kristal Sesuai dengan Iklannya kan Bisa sebening kristal Gitu Dia tuh Bening loh Bukan Bukan putih ya Bening Kayak ibaratkan kaca Kaca itu kan udah Bening kan Tapi kalo Kebanyakan debu Dia bakalan burem Nah Beda lagi kalo misalkan Kaca itu Kayak dilap sama Clean Ataupun Pokoknya dibersin deh Pakai air dilap gitu Bakalan keliatan Lebih bening Dan Lebih Gimana gitu kan Lebih kayak Cerah Lebih bening gitu kan Bukan putih ya Tapi bening gitu Aku suka Essence-nya Dan juga tonernya Dan selama 2 bulan Pemakaian Gak ada masalah dong Dan buat temen-temen Yang Kulit jenis Pokoknya buat temen-temen Yang jenis kulitnya Sama kayak aku Aku jenis kulitnya Kering Nah jadi kalian bisa Pake nih Aku rekomendasiin Produk Skincare Untuk toner Dan juga Essence-nya Dari Lola Air Paris Ini bener-bener Review jujur Dari aku No endorse No apa-apa Bener-bener Ini Pemakaian aku Selama 2 bulan Review jujur Jujur sejujurnya Oke Thank you Semoga bermanfaat Video ini ya Semoga bisa jadi Referensi kalian Untuk cari skin care Untuk pemula juga Oke Thank you very much For watching my video See you on next video Goodbye Jangan lupa subscribe Like and comment ya Oke Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax